Ceritanya secara singkat seorang Kimi Jandi terbentuk, Kak. Ya, 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 ya. Dicetak dulu. Kue kali diadon. Hai, everybody. Welcome back to Madre's channel. Nah, hari ini kita akan membahas Q&A yang sudah Madre dapat dari Instagram. Pertanyaan-pertanyaan kalian. Alright, langsung aja ke yang pertama. Gimana cara membina suatu hubungan menurut Madre? Membina suatu hubungan itu jangan iseng-iseng ya. Kalau mau hubungan itu berjalan lancar sampai ke depannya, jangan iseng-iseng. Jadi memang harus serius. Sama seperti kamu mendedikasikan diri kamu pada pekerjaan. Nah, hal yang paling utama yang harus kamu tahu adalah komunikasi yang lancar. Jika kamu pikir bahwa ada masalah, jangan dicupi, jangan dipendam, ya. Jadi langsung diomongin. Lalu harus selalu memberikan komplimen. Jangan sebagai wanita kita hanya mau terus diberi komplimen, tapi tidak pernah memberikan komplimen kepada pasangan kita, ya. Bisa itu, you look good today, or I love you, or anything that makes him happy and make his day, gitu loh. Lalu kita juga jangan temperamen, ya. Maksudnya apabila melihat suatu kejadian, Ataupun misalnya ada yang nggak cocok dengan kita, jangan langsung marah-marah. Jangan langsung bikin suasana itu jadi panas. Ada baiknya itu tenangin dulu, lalu diomongin. Karena kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya, gitu. Maksudnya, what's really going on? Until kita benar-benar sama-sama ngobrol. Lalu greet your pasangan setiap kamu ketemu. Which is it to hello, apalagi kalau sudah menikah ya, good morning. Misalnya gimana sama Daddy? Good morning, Daddy. Daddy juga gitu sama Daddy. Jadi siapapun yang luar yang bangun pasti akan ada greetings dulu, ya. Begitu juga setiap malam. Good night, I love you, gitu. Lalu apalagi ya, apabila misalnya dari segi finansial, apalagi yang sudah menikah, Jangan hanya bergantung pada suami. Apabila kita sebagai wanita cukup skillful dan bisa menghasilkan uang, Uang juga boleh bantu-bantu. Lalu ya, Madra ini sebenarnya lebih ke pernikahan kali ya. Karena kalau pasaran yang namanya orang pasarnya pasti ada aja. Jodoh itu, kalau menurut saya itu jodoh itu kan punya waktunya, ya. Jadi sama halnya bukan, apa namanya, bukan cuma hari ini misalnya ketemu, Abis itu bisa langgang sampai pernikahan. Jadi ada baiknya kalau misalnya emang sudah tahu, laki-lakinya cocok untuk kalian, dan ya di maintain aja sampai menikah lalu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa cita-cita kaki nih sudah tercapai atau belum? Yes. Cita-cita saya yang belum tercapai ya, saya pengen banget kuliah. Kuliah lagi, ya. Tapi dari kemarin pengen kuliah lagi, kuliah lagi jadwalnya nggak bisa. Lalu sekarang sudah punya anak juga gitu. Tapi yang namanya belajar ya, kan tidak ada kata telat ya. It's better late than never. I hope nanti kedepannya dalam beberapa waktu ini, Madre bisa sekolah lagi gitu. Itu cita-cita Madre yang belum tercapai. Lalu, oke. Kalau hidup dipandang sebelah mata karena lamang kulit gelap itu gimana, Madre? Oke. Rasisme itu memang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Itu exist memang ya. Sudah dikotak-kotakin, oh yang ini yang begitu, yang ini yang begitu, yang ini yang begitu. Nah, memang kalau generasi muda, apalagi kita anak-anak nilinyal, ada baiknya kita menubah itu. Ya dalam arti gini, yang namanya orang berbeda itu kan wajar, hal yang wajar. Justru ya karena kita berbeda ya makanya ini disebut kehidupan gitu kan. Kalau kita semuanya sama ya nggak ada gitu loh maksudnya. Jadi, jangan dipikirin lah kalau hanya mengenai warna kulit itu bukan kekurangan kalau menurut saya. Kalau misalnya hari ini kamu punya kekurangan seperti misalnya akhlak kamu nggak baik, moralnya kamu nggak baik. Nah itu kekurangan gitu ya, namanya itu kekurangan. Tapi kalau hanya sekedar warna kulit kamu gelap, terus orang memandang kamu sebelah mata. Yang paling penting adalah how you represent yourself. Saya nggak tahu di mana sebelah mata karena apa gitu. Kalau cuma hanya karena warna kulit gelap, saya rasa masih banyak orang di luar sana yang akan appreciate the real value of yourself. Which is your heart, your brain dan kamu apa adanya. Alright, lalu ke pertanyaan selanjutnya. Ceritanya sejarah singkat orang Himbe Yandi terbentuk Kak. Ya, ya, ya. Dicetak dulu. Kue kali di addon. Ya, jadi. Oke. Madre satu staff per karir itu dari tahun 2006 pertama kali Madre mau ke Jakarta. Ada satu agensi besar di Indonesia namanya Loop Model Indonesia. Ya, jadi mereka invite Madre untuk datang ke Jakarta. Karena dari dulu itu Madre pernah ikut satu lomba di Medan. Nah, kebetulan Direkturnya kenal dengan Loop Model Indonesia. Jadi, Madre diminta sama mereka untuk datang. Tapi pada saat itu, apa namanya, sedikit bersih tegang. Dengan, sedikit bersih tegang dengan Papa Mama. Karena memang mereka berpikir bahwa untuk menjadi seorang model itu pasti akan ada sisi negatifnya. Bukan pasti akan terjadi sisi negatif. Pasti akan terjun ke dunia yang lebih negatif. Apalagi sayangan perempuan. Untuk meyakinkan mereka, saya harus berjanji sama Papa. Jadi, soal-soal Papa datang ke saya. So, you really wanna be among you? Yes, Dad. Okay, you have to promise me one thing. Apa itu, Papa? You have to be very proud. Kata-kata itu saya bawa sampai sekarang walaupun sumpah sudah tidak ada. Saya hanya mau membuat dia bangga. Saya mau bekerja tanpa sensasi. Saya mau menjadi model yang dikenal karena dedikasi saya terhadap dunia modeling. Setelah itu, saya masuk ke Loop Model. Saya casting sana-sini. Ketika saya dikasih kesempatan, saya memberikan yang terbaik. Sampai akhirnya, Madre bisa ada di posisi sekarang ini. Tidak mudah perjalanannya. Saya mulai dengan long hair. Pertama kali saya datang ke Jakarta. Ya, ke Jakarta. Rambutnya panjang. Pada saat itu saya lihat, kok semua orang rambutnya panjang ya? Bagaimana saya bisa membuat diri saya beda? Dulu mungkin di interview sebelumnya, Madre pernah bilang mengenai, life is not about finding yourself. Life is all about creating yourself. Jadi, yang namanya tidir, yang namanya karakter ya. Apalagi dari penampilan. Ciptain aja. Gitu loh. Dan kalau emang kalian suka, kalian nyaman, style celebrate yourself ya. I cut my hair short. Pada saat itu tidak gampang, karena banyak sekali desainer yang tidak suka gitu loh ya. Maksudnya, karena pada saat itu emang trendnya itu lagi rambut panjang. But I keep trying, I keep trying. Setiap saya dapat satu kesempatan, sekecil apapun, saya memberikan yang terbaik. Akhirnya mereka bisa melihat, apa namanya, kualitas saya, dedikasi saya. Sehingga saya terus dipakai gitu. Alright, last question everybody. Kak Gimi, gimana caranya untuk tetap konsisten mengejar sukses saat daun melanda? Yes. Daun melanda adalah bagian dari kesuksesan. Jangan lupa itu. Jadi, it's part of your journey. Jadi, itu adalah part dari perjalanan kalian untuk menuju sukses. Jangan menyerah. Tetap harus punya fighting spirit. Tetap harus punya motivasi. Tetap harus pikirkan. Gak apa? Kita harus punya goals. Either saya mau beli rumah tahun ini, Tahun ini saya mau beli mama saya ini. Tahun ini ada apa. Jadi, kita punya motivasi dan punya tujuan. Jadi, kita akan lebih indah. Ya. Ketika dia melanda, langsung ubah mindsetnya. Ketika dia melanda, langsung ubah mindsetnya. Jadi, itu memang adalah perjalanan Indo. So, that's all. I hope you guys love it. Thank you so much for watching guys. I'll see you on my next video.